Bahan-bahan untuk isian risol kampungnya disini saya punya wortel 2 batang udah saya potong dadu ya Dan ada juga kentang 500 gram dipotong dadu juga dan harus direndam pakai air ya biar warnanya nggak berubah jadi hitam Dan saya juga pakai udang kecepeh 2 sendok makan dicuci bersih dulu Dan ada daun sop 2 batang daun perenya juga 2 batang kita iris-iris dan juga pakai satu potong ayam ntar kita rebus dulu Dan juga ada bawang putih ada 7 siung dan bawang merah ada kira-kira 10 siung Nah disini saya pakai lada, ladanya bebas ya mau putih atau hitam Saya pakai 1 sendok teh dan gula garam 1 sendok teh Nah untuk bahan yang dihaluskan disini kita masukkan kurang kecepinya Terima kasih dulu ya Kita 3 kalung Memasari Dan nggak dipet Dan juga bawang merah Dan bawang merah Dan bawang kisnya Terus menikmati lada, bilangnya tadi tapi untuk garam dan gulanya ini kita persirakan ya sesuai selera asing mas nah sekarang kita perlu 500 ml air untuk merebus ayamnya tadi dan kita tambahkan juga gula kira-kira setengah sendok teh dan garamnya juga sedikit sesuai selera kita didihkan dulu airnya yang udah dikasih garam dan gula secukupnya lalu kalau sudah mendidih baru kita masukkan ayamnya guys udah jadi seperti ini baru kita masukkan ayamnya guys masukkan ya ayamnya rebus sampai minyaknya keluar guys sampai kira-kira matang tuangkan minyak sedikit untuk menumis bumbu yang sudah kita haluskan tadi kemudian tumis sampai harum bener-bener harum ya supaya rasanya gurih kalau sudah harum kita masukkan ayam yang sudah kita rebus tadi kita tumis barengan dengan bumbu biar meresap nah aduk-aduk pengurus selamat menikmati selamat menikmati ya tangannya nggak boleh pakai karet ayas 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 ini ada korena ek ini ada ayas 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 Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.